Taukah kamu bahwa tepat 1336 tahun yang lalu terjadi Perang Badar Al-Khubro? Ada hal menarik dari Perang Badar untuk kamu ketahui? Penasaran kan? Bersama Mirdas, mari kita bahas. Perang Badar adalah sebuah peperangan yang pertama kali dalam sejarah peradaban umat Islam. Penyebab terjadinya perang ini dikarenakan kaum muslimin ingin menghadang kafilah kufar Qurais yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Har. Hal ini dilakukan karena kebanyakan harta dari kaum muslimin banyak tertinggal di Mekah karena peristiwa yang mengharuskan mereka untuk hijrah ke Madinah. Lantas, hal yang menarik apa yang jarang kita ketahui sebagai kaum muslimin? Perlu diketahui bahwa sebelum terjadinya Perang Badar, Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabatnya untuk berdiskusi mengenai rencana perhadangan kafilah kufar Qurais. Akan tetapi, Rasulullah SAW tidak serta-merta memutuskan secara otoriter untuk menghadang kafilah dagang kufar Qurais. Sebagian besar sahabat dari kaum Muhajirin mengutarakan semangat mereka. Akan tetapi, Rasulullah SAW tidak begitu puas dengan pernyataan kaum Muhajirin. Seakan Rasulullah menunggu seorang untuk mengutarakan pandangannya. Hingga berdiri seorang pemuda pemimpin kaum Ansor, yaitu Saidina Sa'ad bin Muaz. Beliau berkata, Ya Rasulullah kami telah mempercayaimu, menyaksikan bahwa apa yang engkau bawa itu benar, dan kita telah janji untuk tunduk dan patuh. Maka lakukan apa yang engkau kehendaki. Kami akan selalu bersamamu. Demi Allah, seandainya engkau memperlihatkan lautan ini kepada kami, lalu engkau memasukinya, maka kami akan masuk bersamamu. Kalimat Saidina Sa'ad bin Muaz membuat senang baginda Nabi SAW. Mengapa jawaban kaum Muhajirin tidak menenangkan hati baginda? Akan tetapi, jawaban kaum Ansorlah yang seolah-olah baginda tunggu. Pada saat bayatul akobah, bahwa kaum Ansor dan baginda Nabi telah melakukan perjanjian, di mana kaum Ansor siap sedia membela Nabi SAW ketika Nabi berada di Madinah. Maka Nabi tidak mau memaksa mereka untuk berperang di luar kota Madinah. Dan jawaban Saidina Sa'ad bin Muaz menunjukkan bahwa sahabat Ansor telah kuat imannya dan siap sedia melindungi Nabi SAW baik di Madinah ataupun di luar kota Madinah. Maka berangkatlah kaum Muslimin yang berjumlah 313 pasukan yang terdiri dari Nabi dan para sahabatnya dari kalangan Muhajirin dan Ansor. Masih ada yang ingin kamu ketahui? Komen di bawah dan jika merasa video ini bermanfaat, yuk di-share videonya. Sekali lagi ya!